Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baiklah pada hari ini saya menemukan serang lebah api cerana Alhamdulillah memulang saya hari ini membuahkan hasil sahabat saya menemukan serang lebah api cerana yang berserang di kayu berlombang sahabat akan kita langsung eksekusi sobat tapi sebelumnya kita lihat keadaan koloninya di dalam sobat bagaimana keadaannya ya itu saja sobat tidak berapa jelas sobat Hai karena lubangnya dalam sebat dan sempit dan terpaksa pohon ini akan saya lubangi di sini karena koloninya dalam sobat di atas sekitar sini sobat dari bawah ini lubang sekitar sini ya dari sini saya lihat tadi ini lah langsung kita eksekusi sobat Hai bagaimana caranya ya hai 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 ya lah langsung mulai kebenaran kita baca doa dulu sobat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang sudah terlihat terlihat ini banyak yang dulu mengatakan sobat dia akut memirang kering sobat tidak ada madu nya kering sekali Kita dalam adu Alhamdulillah sobat Untuk sisir ini full madu Panjang sekali Ini tas wajud madunya Ini lavanya Dan ini madunya Super panjang sobat Alhamdulillah madunya Full Alhamdulillah sobat Madunya sobat Madunya sobat Madunya Lumayan banyak sobat Alhamdulillah Ini madunya sobat Ini madu semua sobat Yang putih ini madu Nah Nah Ini lavanya sedikit Dan ini madunya Ini lavanya sedikit Dan ini madunya Sepertinya Sepertinya Sisir serangnya sudah habis sobat Baiklah Kita lanjut Proses pemindahannya sobat Kita lanjut proses pemindahan Sisir serangnya sudah habis sobat Kita lanjut pemindahannya sobat Kita berupaya mencari sesuatu nya sobat wnb Waduh Rubangnya pantas dalam sobat Sangat dalesis dobat kita coba kasih asap mudah-mudahan kita mau keluar kita paksa rakunya mau keluar kita mau dengan asap karena lubang ini sangat dalam sekali sobat ternyata sampai ke atas ini masih dalam ke atas saya sudah tidak sanggup lagi sudah capek jadi kita paksa menggunakan asap mudah-mudahan sang ratu keluar dan hingga lidahan yang tidak terlalu tinggi kalau ini sudah berhampur sobat tidak berhampur sobat ini dia ada tiga sisir serang sobat tiga sisir serang dan juga serang tua dan juga serang tua alhamdulillah sobat madunya lumayan banyak sobat dan ini madunya sobat ini madunya sobat ada sekitar satu botol sirup sobat kira-kira kira-kira full madu alhamdulillah sebelum kita perhatikan ratunya keluar sobat sudah keluar mudah-mudahan ratunya hingga bidahan yang tidak terlalu tinggi sobat karena ini pohonnya sangat tinggi-tinggi sekali sobat dan kalau dia hingga di dahan yang tinggi ya saya akan pasrah saja sobat kemudian akan saya batalkan karena saya tidak sanggup memanjat peninggi tinggi berbahaya sangat dalam sobat dari sini dari bawah sini sampai ke sini hampir tiga meter sobat kelamnya dan ternyata sobat ratunya sudah keluar dan dia hingga bidahan yang sangat tinggi sekali sobat sangat tinggi sobat saya tidak tahu apakah pohon ini akan saya panjat dan sepertinya sudah saya putuskan sobat karena saya tidak berani manjat sobat karena pohonnya sudah luka sudah dipotong setengah entah takutnya kalau saya naik saya naik di pertengahan pohon atau di ujungnya pohonnya amruk sobat antar prabe perkampuan jauh disini sobat sangat berbahaya sekali kalau dipanjat sobat takut pohonnya amruk seperti biasa sobat kalau seperti ini kalau seperti ini saya akan kembalikan sobat lapa saya akan kembalikan pelobang siapa tahu kalau ini kembali lagi ke sini dan sepertinya sudah banyak yang masuk lagi sobat saya putuskan pemindahan kali ini gagal sobat lapanya atau sisanya akan saya kembalikan sobat ke dalam lubang pertama di basarang kembalikan nah yang ini kembalikan sisanya supaya dia bisa berkembal lagi sobat kita kasih jarak sobat baru kita tutup sobat lubangnya agar mereka nyaman baiklah sobat pemindahan kali ini saya nyatakan gagal sobat alhamdulillah sobat dan tarinya sudah saya nyatakan pemindahan gagal alhamdulillah ternyata ternyata kalau dinyaturul sobat dan ratunya pun masuk ke dalam lubang dan belum sempat masuk sudah saya tangkap disini tadi disini tadi sudah saya tangkap alhamdulillah ratunya saya dapatkan itu ya ratunya sobat ratunya masih sangat mudah sekali sobat baiklah baiklah kita lanjutkan pemindahannya sobat dan sisir serangannya saya akan ambil lagi sobat saya ambil lagi sisir serangannya untuk saya pindahkan ke kotak buli dia sobat kita ambil lagi sisir serang yang semula saya kembalikan sobat nah dia sudah bergombong sobat sudah mengetahui keberadaan ratu sobat dan seperti biasa ratunya akan langsung saya masukkan ke dalam kotak sobat yaudah kita masukkan yaudah kita masukkan yaudah 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 sampai bergombol yaudah 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 kita masukkan ke kotak oke yaudah nanti dia masuk sendiri sobat yaudah ya ya sobat bobannya saya tunggu sobat yaudah 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 sepertinya harus kita pindah kita dekatkan kalau ke lubang pertama dia bersarang sobat agar kita cepat mengetahui berat-atuh Hai enak 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 sebab benar-benar saya berubah termasuk sobat tidak punya sobat umum yang sangat saya tunggu-tunggu sobat Bagaimana dihargai termasuk Untuk menemui Sesak latinya Baiklah sobat Kita tunggu Koloninya sudah masuk Baru kita tutup Pakai ini Bisa Kita tutup Tapi kita tunggu Koloninya masuk Dan Akhirnya Saya sudah hidup video saya kali ini Dan saya nyatakan Demi jalan koloni ini Berhasil sobat Karena ratunya sudah saya dapatkan Dan koloninya Sudah banyaknya masuk ke kotak Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sobat ya Agar Channel saya ini bisa berkembang Dan kita bisa berbagi ilmu Wawasan Pastinya Saya sudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih